Halo guys, halo semua, balik lagi di channel Braille Rig BR Di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi Saya belum melanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau saya upload video baru lagi guys Jangan lupa juga follow instagram saya At Braille Rig Underscore Jadi buat kalian yang belum follow instagram saya, kalian bisa follow Dan kalau misalnya kalian bikin postingan atau story di instagram tentang busit Atau game simulator lain atau bahkan game apapun itu Kalian bisa tag saya di at Braille Rig Underscore guys Oke, jadi di video kali ini saya akan share mode kodename lagi Yaitu mode kodename 3D untuk trafik pesawat ya Kali ini beda guys ya Karena selama ini belum ada trafik pesawat di busit Jadi saya kepikiran untuk bikin trafik pesawatnya guys Jadi buat kalian yang mau kalian harus banget simak video ini sampai habis Karena cara pemasangannya nanti saya akan jelaskan di video ini juga Jadi biar lebih jelas kalian pastikan nonton videonya dengan seks sama dan sampai habis guys Biar lebih jelas ya Oke jadi sekarang langsung aja kita masuk ke sesi ngelayap Di sini kita pilih yang ada keretanya ya di mapnya Mungkin kita ambil solo guys Karena di solo keretanya gampang didapet ya Karena pesawatnya itu kalau mau lihat pesawat nanti untuk mode trafik pesawatnya itu Itu harus ada keretanya ya Karena pesawatnya ini sebenarnya hanya kita tempelin di keretanya aja guys Oke sekarang kita ada di terminal kota solo Kita akan langsung keluar Let's go guys Oh disini masih aktif guys rem tangannya ya Oke guys let's go Nah disini kita ambil kanan ya Di depan sana kan ada rail kereta ya Kalau saya nggak salah Jadi saya akan kasih lihat ke kalian dulu bahwa sekarang ini belum ada pesawatnya ya Oke guys Ini kita langsung cek Apakah ada kereta dari sana ya Sudah ada suara kereta sekarang guys Nah itu dia Itu dia ya Jadi nanti tuh kalau kereta ini muncul nanti di atasnya itu ada pesawat guys Ada pesawat ya di depannya Dan pastinya pesawatnya itu saya akan akan seperti terbang Ya kelihatannya sih emang terbang guys ya Jadi buat kalian yang mau pasang trafik pesawat Ya trafik pesawat lah ya istilahnya Kalian bisa download aja file modnya Linknya ada saya siapkan di deskripsi video ini Kalian tinggal download aja Dan untuk passwordnya nanti Saya akan kasih tau di video ini juga Saat saya kasih tutorial untuk pasangnya guys Baru lebih jelas juga ya passwordnya dan cara pasangnya sekalian di video ini Oke guys jadi buat kalian yang sudah download file modnya untuk pasangnya itu Kalian butuh juga aplikasi RAR ya Aplikasi RAR Jadi kalau kalian gak punya aplikasi RAR Kalian bisa juga pakai set archiver Tapi saya sarankan disini Kita pakai aplikasi RAR guys Soalnya kalau pakai set archiver Kalau di hp saya itu kadang-kadang gak bisa ya Atau gagal guys Jadi supaya lebih gampang atau lebih dijamin selesai Atau dijamin berhasil Kalian bisa pakai aplikasi RAR Ya tapi kalau gagal sudah ikutin cara saya terus gagal Waduh itu juga saya udah gak tau lagi ya coy Oke lah sekarang kita keluar aja dari busitnya Kita akan kasih tau ke kalian gimana cara pasangnya Ya jadi kalian harus download dulu file modnya dan juga download dulu aplikasi RAR nya guys Oke coy kalau sudah keluar dari busitnya kita coba buka aplikasi RAR nya Ini ya Kita coba buka Dan kita pergi ke folder di mana file modnya itu tersimpan coy Kita coba cari Nah kalau kalian misalnya habis download file modnya Coba kalian cari di folder download Biasanya itu ada disitu guys Tapi untuk saya disini saya sudah simpan di folder khusus untuk saya ya Jadi saya tinggal aja buka folder di mana file modnya itu saya simpan Nah ini dia file modnya guys Trafik pesawat Kalau kalian sudah dapat file modnya seperti ini Kalian tinggal tekan tahan aja Lalu pilih extract disini Nanti akan disuruh untuk kasih masuk password Kasih masuk aja guys Passwordnya itu saya ya Braille rig Nah ini Jangan sampai salah tulis Nah kalau sudah seperti ini nanti akan muncul folder trafik pesawat Kita buka Di dalamnya itu ada dua file Ini kedua file ini kita pilih semua Lalu kita tekan tahan guys Lalu pilih salin ke clipboard Oke Kalau sudah pilih salin ke clipboard Kalian tinggal klik icon folder yang ada tanda panah atasnya Biar kita keluar dari folder yang ini ya Nah Oke kita keluar lagi Kita cari folder android Lalu masuk lagi ke folder obb Lalu masuk lagi ke folder Com.maleo.boosimulator.id Lalu di file obbnya ini kalian tekan tahan Lalu pilih buka sebagai archive Nah kita masuk ke folder assets Masuk lagi ke folder bin Lalu masuk lagi guys ke folder data Kalau sudah masuk di folder data seperti ini Kita tinggal tempel atau pindahkan file yang kita salin ke clipboard tadi Dengan cara klik icon pasta atau icon papan klip yang ada di pojok kanan atas Nanti akan diperbarui filenya Dan kalau sudah seperti itu Itu tinggal kita buka busitnya kita lagi sekarang ya Itu pemasangannya sudah berhasil Kita coba buka sekarang guys Apakah pesawatnya ini sudah ada atau belum ya Harusnya sih sudah ada guys ya Jadi selain hunting bus Hunting truk Di busit sekarang Kalian bisa hunting kereta dan juga hunting pesawat boss Oke kita ngelayap guys Solo Wonogiri Langsung berangkat Ya di map solo ini Map Wonogiri kan ada kereta ini ya Kereta yang harusnya kereta solo ini Jadi untuk traffic pesawatnya juga ada di map itu guys Oke sekarang kita coba Untuk keluar lagi kayak tadi Nah kita keluar dari terminal Kita langsung menuju ke rail kereta apinya guys Semoga aja sih Nggak lama ya keretanya muncul Tapi biasanya sih kalau di rail kereta yang di solo ini Itu keretanya cepat munculnya guys Oke kita parkir disini aja coy Oh itu dia Kayaknya sudah muncul guys pesawatnya Ada bayangan-bayangan tadi ya Atau kasa yang salah guys ya Nah itu dia guys di atas Wih cakep bener bos Waduh Itu guys kalian bisa lihat ada pesawatnya ya Terbang itu benar-benar Kayak di dunia nyata ya guys ya Kayak benar-benar terbang di busit Nah itu dia guys Dia menuju ke sana searah dengan kereta itu guys ya Tapi pesawatnya ini ada di depan Terus keretanya itu nyusul dari belakang pesawatnya ini Nah nanti di ujung sana dia akan berbelok guys ya Nah itu guys Waduh Berbelok ya Luar biasa sekali coy Jadi berhasil ya pemasangan trafik pesawatnya kali ini Waduh ini Pak Mul Kenapa malah masuk ke tengah truk woy Oke sekarang kita coba cek lagi guys Kita coba cari lagi Waduh ini malah terjepit ya Pak Muliono disini guys Oke kita coba hunting lagi guys Semoga aja sih kita bisa dapet ya Waduh ini malah joget-joget disini woy Jangan joget-joget woy Oke guys kita tungguin lagi pesawatnya ya Oke Kita ambil mengode kamera ini guys Nah itu dia dari sana Waduh Mantap betul guys Nah ini ya jadi berhasil coy Jadi buat kalian yang mau pasang Kalian tinggal download aja Dan ikutin cara pasang yang seperti saya kasih lihat ke kalian tadi Nah ini Kita bisa hunting pesawat sekarang di busit guys ya Kita coba ambil fotonya Nah mantap kali bos Wow Wih Wih Mantap ya Ini pertama kalinya di busit ada trafik pesawat dong Waduh Mantap guys Semoga aja kalau update-update ke depan Bisa ada yang aslinya dari Maleo ya Biar kita bisa lebih mantap lah gitu ya Oke Mana pesawatnya tadi woy Woy itu dia coy Nah jadi sekarang Selain hunting bus Hunting truck Kita juga bisa hunting pesawat di busit ya Selain hunting kereta juga bisa ya Oke guys Jadi gimana menurut kalian Untuk mode kodename yang kali ini saya share Apakah mantap Kalau kalian suka jangan lupa Comment ya Di kolom komentar Dan jangan lupa like video ini Jangan lupa juga subscribe channel ini guys Mungkin sampai disini aja dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe